Halo guys, David disini dan saat ini saya sedang berada di depan pabriknya OPPO Indonesia. Jadi kita dapetin kesempatan yang berharga banget dari OPPO buat ngeliatin isi dapur mereka. Ini jarang banget, soalnya selama ini kayaknya OPPO lumayan rahasia ya soal proses di belakang layar mereka. Kali ini kita bakal coba bongkar gimana proses mereka dari jerauan sampai ke hasil packaging, hasil jadi yang kita terima, terus gimana quality control dari mereka kenapa reputasi HP OPPO itu bisa dibilang build qualitynya bagus banyak banget yang ngomong soal itu, terus profil pabriknya seberapa banyak karyawan, kapasitas produksinya berapa banyak, bakal kita lihat semua di video ini. Jadi kita langsung mulai aja disini. Ada orientasi pengguna dan lain-lain ini kayak tahap masuk banget ada in ada out, scan peduli lindungi juga ada, sama kalau mau ngambil duit juga ada BNI gitu. Mungkin karyawannya digaji pakai itu ya, BNI. Seperti biasa kalau main ke pabrik kita ada SOP nya, jadi kita harus pakai baju kayak gini dan sepatu kita juga dikasih lapisan biar di dalam nggak ada debu atau apa. ya itu namanya menjaga standar kualitas lah. Setiap pabrik pasti ada gitu sih, nggak mungkin sembarang. Jadi sekarang kita udah ada di dalam, saya pengen ngeliat seberapa luas pabriknya dulu sebelum ngeliat detail-detail dari cara proses pembuatan HPnya. Ya saya pengen keliling bentar soalnya pengen dapetin perspektif aja seberapa gede pabriknya OPPO gitu soalnya kalau misalnya main ke pabrik yang lain itu biasanya kita udah diarahin kemana-kemana tapi kali ini OPPO lumayan ngasih kebebasan buat kayak keliling-keliling gitu buat ngerasain suasana dimana ya belakang panggung atau rahasia dapur dari OPPO kita kayak boleh tour selama kita nggak ngeganggu karyawan yang ada disini. Jangan diajak ngobrol, jangan ya nyentuh-nyentuh itu jangan lah. Itu namanya ganggu kerjaan orang disini. Ya ini mesinnya banyak banget mungkin ini mesin yang lagi disiapin bagian kosong ini mesin yang lagi disiapin buat proses terus barang selanjutnya tapi lebih banyak lain yang lagi produksi sih disitu sampai ada asap-asapnya lagi. Oke jadi di sebelah saya udah ada Podwi beliau ini produk engineernya dari semuanya ya? Ya dari semua produk OPPO yang ada di pabrik ini? Betul sekali. Satu pabrik saya yang pegang. Jadi yang namanya produk engineer itu pasti bener-bener ngerti proses teknis produknya pabriknya semuanya disini ya. Jadi Podwi ini bakal memandu kita buat ngelihat proses produksi apa kali ini? A95 pastinya. A95? Bener karena market sudah sangat tinggi ya. Hype-hype nya ya. Demand nya juga sangat tinggi. Jadi kita langsung aja lihat buat menjawab penasaran dari para pecinta OPPO kita. Jadi buat yang belum tahu A95 itu produk kelas entry ke mid-level. Dan di sini kita bakal nge-prosesnya gimana itu menarik. Karena di sini kita bakal nge-standar OPPO buat HP kayak kelas menengah yang bukan tinggi-tinggi banget tuh gimana? Kalau misalnya yang nggak tinggi banget pun udah seketat itu berarti yang lain juga ya bakal bagus juga lah. Jadi kita bakal mulai aja. Di sini lagi produksi berapa banyak, Tom? Sebulan itu kita maksimal bisa sampai 1,5 jutaan. Sebulan satu setengah juta HP? Ya maksimal penjagaan kita seperti itu. Setahun bisa sampai 10 juta, sampai 20 juta. Maksimal 20 juta ya? Iya maksimal 20 juta. Di ruangan ini? Betul, di ruangan ini. 20 juta HP? Iya, dan ini lantai dua dan kita masih lantai satu khusus buat packaging. Jadi di sini instalasi dan testing saja. Oh, jadi nanti kita bakal turun lagi ya? Betul, kita ngelih langsung proses packaging. Tapi sebelum itu kita mungkin bisa langsung melihat proses pembuatan AS95 kita. Oke, AS95 ini ya? Satu sampai ujung itu ya? Dan muter sampai sini lagi. Oke, bisa langsung kita lihat. Jadi yang pertama ini apa nih? Mulai dari apa? Ini adalah tim service kita ini akan ready. Kalau misalnya ada NG defect atau ada masalah apapun, mereka yang orang pertama langsung menanalisa dan melihat HP kita ada masalah apa. Kalau ada masalah yang sulit, engineer langsung turun tangan. Ini kayaknya kabel-kabel fleksibel semua? Iya, fleksibel atau HPC kita sebut di sini. Sebagai penyambung mainboard sama antenaboard. Oh, mainboardnya ada? Mainboardnya ada. Oh, mainboardnya di sini ya? Iya. Jadi Mbak Eni siapkan? Betul. Karena kedatangan FPC itu masih lurus, di sini ada proses pre-bending. Oh. Jadi dibentuk dulu, biar nanti pas instalasinya langsung gampang, clock seperti itu. Oh, jadi pertama itu semua kabel itu pasti lurus, tapi abis itu dibengkokin nyesuaikan dengan desain HP-nya? Ya, bentuk desain HP-nya. Oh, oke. Nah, ini adalah battery cover. Ya, dia cek eksternal dulu. Oh, iya, iya. Pasti ya? Betul. Jadi ngetes bodinya dulu, ngetes ada yang leset atau patah mungkin gitu ya? Betul, betul. Baret, bumpal, dan sebagainya. Kemudian pasang lensa di sini. Setelah pasang, kita butuh press lagi untuk mengaktifasi lemnya, biar nggak copot. Jadi itu lensa kepisah dari bodi awalnya. Jadi kalau misalnya baru datang, satu kardusnya itu berarti satu bodi, satu modul lensa gitu ya? Ya, kepisah. Sama juga cek juga eksternalnya, kita sangat kontrol untuk masalah eksternal ini. Ya, biar customer dapat yang sudah paling kinclong dan mantep. Jadi mata dari operatornya itu harus setajam elang lah ya? Bener. Dengan bantuan angkatan pembesar. Oh, oh iya, ada kaca pembesar. Ya. Bener, bener, bener. Abis itu kalau udah, dia langsung pasangin apa ya? Ya, ini ada waterproof sticker. Oh. Kalau misalnya ada customer yang airnya nyemplung gitu. Betul. Terus dia keringin, tetap ketahuan karena airnya udah sempat masuk. Jadi dia ganti warna merah ya? Betul sekali, betul. Tapi kalau Oppo A95 ini katanya ada IPX4 ya? Jadi kalau misalnya kecemplung aja, harusnya nggak masalah ya? Bentar. Lebih ke, ya kecemplung dikit lah. Tapi lebih ke, kita lebih jamin soal teringat sama percikan air aja. Oh, iya, iya. Jadi olahraga jangan dicemplungin banget sih. Kalau itu levelnya udah lebih tinggi lagi kali. Iya. Dan kayaknya nggak ada deh manufacturer. Bahkan yang udah IP68 dan kalau basah dia kayak garansi gitu kayaknya nggak ada. Oh, kayaknya. Belum ya? Iya, iya, iya. Ya, ini pemasangan kamera kita. Wow. Ini harus lihat nih, lucu banget. Jadi kamera utamanya modulnya itu kayak dimasuk-masukin ke dalam satu wadah. Jadi ngumpulnya banyak banget. Terasa kayak permen yang isi coklat gitu. Saking banyaknya. Kalau ini kayaknya garang kelihatan apa nih? Ya ini, ini antena board kita. Antena board? Iya, di bagian bawah untuk penerimasinya. Oh, oke, oke. Kalau misalnya fingerprint-fingerprint dalam layar itu ada modul sendiri nggak sih? Ada, seperti ini. Jadi berbentuknya kamera. Oh, iya. Bulat? Bulat, kamera dan nanti dipasang di layar. Nanti pas jari kita ke layar, dia bisa baca jari kita langsung. Dapat sistem kamera. Saya kirain sistem, kirain sistemnya itu udah ditanam dalam layarnya gitu nggak ya? Tapi ada satu lagi. Modulnya lagi, modul fingerprint sensor. Di sini kita udah masuk ke mana nih kayaknya? Ini kayaknya udah soal chip ya? Ini langsung main boardnya langsung, PCB utama. Kita sebut thermal gel di sini. Lagi menyemprot dan memastikan area itu sudah dipenuhi. Iya, iya, iya. Pas itu adalah bagian IC besar. Kita sebut CPU, DDR dan sebagainya. Jadi dari situ lah yang paling panas. Iya, itu jadi thermal paste itu gunanya buat transfer panas ke dalam besi ya? Dari prosesor ya? Dan penyerapannya. Dan ada polanya lagi kayak Z gitu. Iya. Ini saya nggak pernah lihat. Kemarin mungkin karena kalau di pabrik lain antara nggak mungkin nggak pakai sih. Mungkin dia udah apply dari sananya. Saya sama sekali nggak pernah lihat proses kayak gini. Iya. Wow. Terus. Kalau ini apa? Ini mesin screw. Screw. Oh jadi itu. Baut. Jadi tahun awal pabrik berdiri kita masih pakai tangan. Tapi capek tuh setiap hari 2000-2000 ya. Ini kabel buat apa? Kabel buat antena. Antena. Jadi apa sih radio frekuensi dari antena board ditransfer ke PCB. Pake sistem LS kabel. Ini fingerprint. Ya. Sampingnya tuh motor vibrasi nanti. Kalau ini rak apa nih? Tray semua kayaknya. Ya ini tray material. Jadi ini adalah pos pertukaran material kita. Yang baru datang di sini. Kemudian asisten akan datang ambil. Dan yang udah habis akan ditaruh. Oh ini dijatahin disebar-sebarin gitu ya? Betul. Sudah ditentukan. Tapi yang baru lagi nggak ada? Ya ini kebetulan udah diambil dan ini lagi proses pengembalian. Ada jatah harian nggak nih? Ada. Jadi kita pakai sistem order. Jadi misalnya produksi ada dapat target plan 2000 contohnya. Dia akan order 2000 material. Tapi dibagi per 400. 5 kali pengiriman. Semakin banyak yang beli order tambah banyak. Ya tapi satu line kita sudah limited emang buat 2500. Oh. 2000 sampai 2500. Jadi kasusnya itu kalau misalnya sales banyak banget nih. Ya. Jadi ya produksinya tambah lama aja. Maksudnya durasi. Eh bukan durasi. Line produksi. Ya line produksinya itu aktifnya tambah lama. Enggak. Kita sudah tentukan 8 jam. Jadi kerja 8 jam. Kalau ada demand tinggi kita akan buka line baru. Oh. Khusus tipe tersebut. Jadi standar sini 8 jam ya? Betul. Betul sekali. Oke oke. Bisa nggak kalau misalnya satu HP laku banget setahun. Iya. Itu dilanjutin terus nggak atau? Lanjutin terus. Lanjutin terus. Iya. Dan dengan line yang semakin banyak tergantung demand dari market itu sendiri. Hmm. Jadi kalau semakin banyak kerja semakin laku ya semakin banyak yang terbuka dalam lapangannya. Betul sekali. Betul sekali. Ya makanya sih salah satu keuntungan buka pabrik di Indonesia TKDN. Ya buat kayak ginian. Semakin banyak yang beli produk buatan Indonesia. Lihat aja yang kerja disini seluruh seberapa banyak. Jadi misalnya aku beli HP nih. IMEI nya ada. Terus aku bawa ke pakir. Ada masalah ke service center. Betul. Misalnya HP nya ditukar yang rusak bawa kesini ketahuan semua itu. Kapan dibikinnya gitu. Betul. Karena service center akan hubungi kita. Mister katanya gitu kan. Ada pabrik. Ada rusak dari pabrik. Dia akan kini kesini kita akan analisa. Dan dengan MES system kita bisa trace semua histori handphone sendiri. Wow. Kapan dari bungkusan yang mana pun ketahuan. Ketahuan. Asalkan ada IMEI. Semua bisa. Oke 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 oke. IMEI nya nanti disitu? Di bagian packaging. Oh. Soalnya ada indeks IMEI. Indeks IMEI gitu. Betul sekali. Ya ini setelah proses pemasangan. Tes tarut disini. Tes arus. Oh. Memastikan tidak ada kepocoran. Teman jadi unit. Kalau misalnya listrik bermasalah juga. Dalamnya rusak semua. Betul. Selain rusak. Customer akan merasa. Kok baterai aku cepat habis sih. Oh. Karena ada arus yang bocor. Seperti itu. Disini kita akan menguji disini. Oh ini ada kotak sampah juga. Betul. Kalau misalnya ada apa nih. Lampak biar. Ya ada tape ya. Atau ada sarung jari yang rusak. Oh. Kita ganti semua dibuang sini. Biar tidak berantakan. Oke. Ini binding system. Oh. Jadi kita buat track history. Kita ada sistem bindingnya dulu. Jadi semuanya materi itu terikat. Ya. Dari PCB, kamera, LCD. Kemudian speaker dan sebagainya itu semua terikat. Jadi kalau kira tracing. Kita bisa tahu ini produksinya kapan. Pasangannya dengan siapa. Oh. Jadi nggak mungkin bisa di. Orang spare part gitu nggak bisa ya. Betul sekali. Oh. Aman dan sangat full proof. Jadi kalau misalnya ada orang mau. Apa. Sekedar ganti spare part. Terus dia nyalain okonya. Ada yang masalah itu. Bisa ngomong gitu ya. Betul. Kita ada history semua. Wah ini mesinnya gede. Betul. Jadi sebelum di screw kita ada pengancingan button cover. Hmm. Dengan alat bantu. Ini memastikan tidak ada renggang. Hmm. Nah kadang-kadang customer juga komplain nih ada renggang. Tapi kita udah pakai tools yang sangat full proof lah ya. Itu akan dipasang dengan akurasi yang tinggi. Hmm. Peran kayak manual orang manusia gitu. Itu lebih ke lihat otomat. Lihat apa. Kalau ada yang salah secara visual aja. Betul. Lihat hasil sama peletakan saja. Oh. Peletakan dan pengambilan. Ini berapa persen mesin sih sekarang? Hmm. Udah mencapai 90%. 90%? Betul. Oh. Ya operatornya fungsinya ngecek sama pemasangan dan peletakan. Ya ya. Karena mesin juga kadang-kadang lah ya. Kelihatannya cepat ya. Tapi banyak banget proses yang harus dilalui. Buat ngebikin sebuah HP. Ini apa nih? Ini adalah mesin repress. Aha. Jadi baterai cover setelah kita selesai pasang. Kita memastikan dia juga teraktifasi lemnya. Hmm. Ternyata copot. Hmm. Jadi di press dulu dengan ke standar ya 10 detik sampai 15 detik. Hmm. Bergantung tipe tertentu. Yang kalau orang mau buka itu harus pakai yang hawa panas itu. Betul. Blower dan sebagainya. Tidak bisa dibuka sembarang. Hehehe. Jadi ini udah siap di... Testing. Oh testing dulu. Bukan dibungkus. Belum. Pasti tahu cepat. Tahu cepat ya. Iya. Jadi habis selesai kita akan testing di proses. Semua HP yang dijual di pasar itu di testing. Betul sekali. Wajib. Oke oke oke. Ini kalau nungguin mbak ini 10 menit entah ada berapa HP udah berjajar. Secepat itu produksinya. Ini kalau misalnya ada satu station yang macet itu gimana? Karena semuanya urutannya oke kan? Betul. Dan nggak bisa maju tanpa sebelumnya. Oke bener. Kita juga pakai sistem full proofnya. One flow system. Ya kalau skip itu nggak boleh. Skip ya nggak boleh. Pastinya ya. Atau kloncat dia akan minta untuk balik lagi. Nah kalau misalnya macet itu udah pasti akan terjadi. Nah pasti ya. Di setiap sistem produksi pasti ada. Ya dan disitulah challenge. Ya buat kita yang para engineer. Kalau mesin kita ada MB atau mesin engineer. Kalau misalnya produknya bermasalah itu ada produk engineer. Untuk menganalisa dan segera memberi penanganan. Masing-masing 10 menit. Jadi harus cepat turun disini. Betul. Yang 10 menit harus selesai. Kalau lewat 10 menit kepala pabrik akan tahu. Oh langsung ditanyain. Dan disitulah tantangan kita. Segera mungkin menyelesaikan. Oke oke. Karena prinsip Oppo itu tidak boleh membawa penyakit dalam proses produksi. Harus jelas dan clear. Oh ya udahlah gitu nggak boleh. Iya tidak boleh. Kalau ini kayaknya mbaknya lagi foto-foto. Ini lagi testing. Iya lagi pengecegan kamera. Oh. Betul. Karena ini tipe baru. Kita ada requirement untuk mengecek 10 ribu pertama itu. Menggunakan sistem manual. Oke. Tapi kalau udah 10 ribu ke atas pasti tembus kan soalnya. Kalau udah tembus kita akan pakai mesin full. Oh. Karena masih baru kita butuh waktu untuk setting mesin. Menjamin tidak ada kelolosan. Jadi butuh bantuan dari manual dulu. Seperti itu. Oke oke oke. Kalau ini juga. Ini adalah flashlight calibration. Jadi kalau kita flashlight itu. Warna warmnya itu kita ada ketentuan. Tidak boleh terlalu kuning. Tidak boleh terlalu putih. Pada warna yang pas. Dengan kalibrasi di kotak hitam ini. Oke oke. Kirain perangnya juga di kalibrasi nggak ya. Itu lebih ke. Itu udah standar. Kalau ini mesin-mesin apa sih. Nah ini mesin kalibrasi kamera. Oh kalau. Tapi ini belum dipakai karena ini baru awal ya. Sudah dipakai. Tapi di tengah-tengah. Jalurnya agak kecil. Karena mesinnya terlalu gede. Oh iya iya. Jadi fungsinya itu adalah. Perpaduan antara kamera utama dengan kamera mikro. Yaitu bagaimana dia bisa matching. Dalam proses pengerjaannya. Kita butuh kalibrasi dulu timingnya. Tapi ini beberapa HP doang. Yang sampel. Semuanya. Semuanya 100%. Tapi kayaknya cuma 2 doang. Ini 1 sama ini 1. Oh. Kalau ini. Tadi saya perhatiin. Ini harusnya sensor ya. Betul sekali. Soalnya diputar-putar. Terus ada NFC nya. Terus dia keluar banyak angka-angka. Setiap game dimiring ini tuh. Angkanya berubah. Berarti. Ya ini mesin yang cocok buat anda yang sering nanya. Bang ada sensor ini nggak? Ada sensor itu nggak? Dijawab semua di mesin ini. Ada semua. Kalau ini. Kalau saya perhatiin. Ini tempat ngetes nyolok-nyolok port gitu. Betul sekali. Oke. Ini ada USB Type-C. Terus di sini ada. Kayak colokan headphone jack gitu. Betul sekali. Jadi dia ngetes aktif atau nggak gitu ya? Bener. Ada ngetes port nggak? Iya. Dan konektivitasnya. Oke oke. Ada konektivitas maksudnya? Konektivitas headsetnya itu lancar atau nggak? Oh. Light strike, mic dan sebagainya. Oke oke oke. Kalau ini bagian? Pengertesan LCD. LCD? Betul. Jadi ngetes ada error atau apa gitu ya? Iya. Lebih ke arah ada bintik, bercak gitu ya. Atau bocor cahaya dan sebagainya. Yang penting mengganggu layar lah. Oke. Kalau itu bukan dites di tempat tadi? Itu cuma pasang aja? Iya. Atau tesnya berkali-kali? Enggak. Cuma di sini doang. Oh. Betul. Kadang ini mungkin proses kemasangan tadi. Jadi di sana mungkin belum tahu itu hidup atau nggak gitu ya? Bener. Kalau ini? Iya. Ini adalah mesin penempelan screen guard. Oke mesin? Betul. Semua sudah otomatis. Nah sangat cepat prosesnya. Oh. Soalnya dulu ke pabrik yang lain, dia kayaknya masih pakai tangan ditempelin gitu deh. Oke. Ini kita sudah dari 3-4 tahun lalu lah. Semua sudah full pakai ini. Sekarang kayaknya semua HP Oppo ada lah ya screen guard-nya. Wajib ada. Wajib ada. Karena itu memang kesukaan dari customer pecinta Oppo kita. Karena kalau orang beli HP tanpa screen guard, biasa beli, pasti beli lagi ya? Beli lagi. Dan tidak terstandar. Iya sih. Yang ini sudah terstandar dari sana. Jadi ya sekalian. Kalau ini kayaknya udah terakhir ya? Udah di packing-packing gitu. Bener. Jadi ini pos terakhir, udah cek external, dan proses closing handphone-nya sendiri. Pakai sistem. Ini jadi abis itu ditaruh di sini. Betul. Terus dia bakal jadi... Ini HP semua nih? HP semua. Empat tumpuk ini? Ada isinya. Ada isinya semua. Satu ini berapa kok ada yang kosong? 50. Oh. Dan kosong itu biasanya lagi proses sampling. Oh. Sampling jadi random gitu ya? Betul. Random. Dan ini bakal dibawa ke? Packaging lantai 1 tadi. Packaging lantai 1. Oke. Jadi ini satu hari bisa berapa kotak? Satu hari bisa ribuan kotak ya. Sehari? Iya. Kotak loh bukan HP loh. Iya. Kotak ini. Kotak ini ya? Dan dikali 50 tadi bilang. Iya. Ini jam kerjanya 8 jam? 8 jam. Satu minggu libur? Satu minggu libur. Satu minggu libur. Jadi 5 hari seminggu? Betul. Tapi kalau lagi high season, ya misalnya mau lebaran, mau natalan, kita biasanya ada overtime. Oh. Untuk jam-jam tertentu. Oke. Seribuan kotak bukan HP ya? Iya. Kadang itulah orang Indonesia banyak loh. Sekarang kita ke bawah ya? Boleh ke bawah. Jadi di line ini, ini udah di lantai yang berbeda. Ini ibaratnya proses platingnya lah ya. Ini kayak dikasih email, biar ada identitasnya si HP itu yang udah kedaftar dikomenterin. Jadi biar nggak lolos yang misalnya nggak kedaftar nggak bisa, di sini udah resmi semua. Di sini dikasih software ColorOS, jadi di install. Kalau tadi di atas itu masih program pabrikan semua, kalau ini udah yang resmi ColorOS punya. Di sini dia di reset. Jadi di factory reset, biar pas kita hidupin itu nggak tiba-tiba masuk ke home screen gitu. Kita masuk ke pilih bahasa, biasa kan kayak gitu. Itu harus di factory reset. Kalau di sini, aksesorisnya dimasukin semua. Dari kabel, casing, terus ada charger juga di seberang situ. 33W, kalau yang OPPO A95 ini. Dan di sini, dia baru di binding semua. Jadi chargernya apa, kabelnya apa, kodenya, dimasukin kode semua, biar nggak ketuker-ketuker lagi. Dan di sini, ya ini packaging-packaging, di sini baru dikasih kayak label-label, misalnya nggak boleh dibongkar, nggak boleh di otak-atik kayak, ya regulasinya lah. Dan di sini baru di, wow, lucu. Ada kayu yang ngedorong gitu. Di wrapping, dan OPPO bilang, sistem wrapping mereka tuh unik, ada ciri khasnya sendiri, biar nggak di otak-atik orang, misalnya wrap ulang, HP bekas itu nggak bisa. dan itu bisa di tracking semua. Semuanya udah ke data. Dan ujung-ujungnya, setelah diproses, kita, sini ada tumpukan, OPPO A95, yang sehari bisa ribuan unit. Entah orang Indonesia, kebutuhan HP-nya setinggi apa, tapi kalau dilihat dari satu jenis HP aja, sehari ribuan unit, berarti ya untunglah saya, milih channel, tipenya bahasa HP ya, bukan bahasa HP. Karena, ya gini, yang nonton, banyak. Dan ujung-ujungnya, semuanya terbungkus dengan wrap di sini. Boleh diangkat ya? Boleh. Silahkan. Ini satunya berapa? Wah satunya bisa, 5 kilo. 5 kilo, berapa unit? 10 unit. 10 unit. Dan ini bakal di distribusin langsung ya? Betul sekali. Tapi nggak ada kode, oh ada nih. Ini modelnya bakal dikirim ke seluruh Indonesia dong? Bener sekali. Oh. Dibagi ke seluruh Indonesia. Ya mungkin, ya. HP, salah satu HP yang ada di video ini, bakal jatuh ke tangan Anda. Kalau misalnya Anda belinya, ini batch awal ya harusnya? Iya, batch awal. Oh iya iya. Kalau misalnya Anda langsung PO mungkin, atau pas launching langsung sikat, ya ini salah satu HP yang bakal Anda pakai. Kalau ini, keluar. Ya ada nih. Biar nggak ada yang nyelip. Oke. Kalau bunyi baru di sekarang. Ya. Ada kami recorder sih. Setelah tadi kelar di produksi, nanti bakal diambil beberapa sampel random, dan itu HP yang kasian sih, karena bakal diginiin, keletak-keletak gini. Ini, 28 ribu kali sih kayak giniin. Jadi, layar langsung dihadepin ke bawah, dan dilepasin gitu aja. Dia dinaikin 10 sampai 15 cm. Ini buat orang yang agak, cuek sama HPnya lah ya, misalnya saya baru balik ambil HP, langsung taruh di meja, kira-kira disimulasiin kayak gitu, cuma ini 28 ribu kali. Kalau misalnya, yang goncaan-goncaan kayak gini, vertikal, dia ada juga. Nah ini, ini kayak ruang yang menyedihkan sih temen-temen. Kalau ini, dia buat ngetes seberapa kuat USB-nya. Jadi, ketika HPnya dicolok, dia dipukul-pukul dari kanan kiri atas bawah, buat ngetes seberapa kuat lah, patah atau nggak, putus atau nggak. Karena biasa kan kalau kita lagi colok HP itu, dia ada tekanan-tekanannya gitu. Di sini juga dites. Ini sampai aksesorisnya juga dites colok-cabut loh. Misalnya kepala charger ini, dia kayak ya dicolok terus, walaupun sebenarnya kalau di dunia nyata kayaknya, ya kepala charger sama kabel ya dicolok aja terus. Nggak bakal dicabut-cabut lagi kecuali kita memang lagi mau kemana. Tapi di sini juga dites. Nah sekarang ini adalah tes yang paling keras. Karena bisa anda lihat sendiri, dia HP-nya bakal di... Git! Digituin? Nggak pecah itu. Nggak pecah. Ya. Dia diangkat udah kayak didufan aja jadi, diangkat terus dijatuhin, tapi nggak dibanting juga kalau disini dibanting. Habis itu bakal dicek, apakah semuanya masih baik-baik saja? Dari body, dari layar, dari koneksi, dan lain-lain. Masih. Itu digoncang-goncangin ngetes kamu? Itu nggak banget. Oh sensornya juga dites. Kalau ini, ini lagi digoyang-goyangin kabelnya ya, jadi selain chargernya tadi, atau HP-nya pas dicolok, kabelnya juga dibengkok-bengkokin dan ada beban. Semuanya, semua komponen dites, kecuali casing mungkin nggak dites lah ya. Kalau di dalam sini, ini adalah ruang panggang, atau ruang kulkas kali ya, karena di dalam sini ada HP, yang lagi dipanasin sampai 75 derajat, kayaknya nggak ada manusia yang bisa tahan di temperatur kayak gitu, sama suhu yang paling dingin minus 40 derajat. Jadi, mau HP Oppo-nya Anda bawa ke Kutub lah, Anda mau bawa ke Padang gurun lah, harusnya HP-nya masih bisa tahan. Kalau di Indonesia sih, ya aman-aman sih Indonesia iklimnya enak banget soalnya. Tapi tetap standarnya harus kayak luar. Terus di sini, ini saya tahu sih mesin apa. Ini mesin yang lebih parah dari tadi. Cuma lagi nggak hidup, kita coba minta hidupin. Oke, ini boleh aku yang aktifin? Di apain? Ini ya? Diputar ke sini? Hijau. Wow! Di dalamnya ada hapil. Bisa terdengar ada satu HP di dalam yang... lumayan ada teriakannya. Ini HP apa? Jadi ini lebih random lagi dari yang tadi. kalau tadi mungkin dia yang tinggi atau apa tapi... dia itu masih bisa diatur lah jatuhnya hadapnya kemana. Tapi kalau ini bener-bener random, tergantung dia posisinya mau kayak gimana, mau jatuh atas, bawah, itu bebas. Kalau udah gimana? Kasian. Merah ya? Iya. Oh ya, stop. Wuh! Ya, jadi itu sih ya semuanya udah ya? Iya, kira-kira begitu prosesnya. Dari proses apa, assembling, terus packaging, proses testing. Iya. Oke, jadi... ya gitu sih prosesnya kalau nanya-nanya dikit ya. Boleh. Penasaran soal-soal pabriknya ini. Ini pabriknya jumlah karainnya berapa banyak? Kita bisa mencapai 2.000. 2.000? Bener, si pagi dan si malam. Oke. Kalau dari luas pabriknya sendiri berapa? Untuk yang sekarang ini masih dikisaran 4.763. Itu sih yang agak penasaran sama OPPO itu kenapa OPPO pengen bikin pabrik sendiri sih, kenapa nggak kayak brand lain yang mereka ya bareng-bareng lah numpang sama atau third party-nya gitu kan? Kenapa OPPO pengen punya sendiri? Ya, karena OPPO masuk di tahun 2013 ke market Indonesia. Ya, dan dari saat itu doktrin masyarakat kita itu masih bilang, oh, produk China. Made in China. Dan kurang reliable. Tapi di situ OPPO mematahkan doktrin seperti itu dengan komitmen. Ya, kita bikin pabrik sendiri, buat sendiri. Itu adalah komitmen kita terhadap kualitas dari brand kita sendiri. Karena kualitasnya adalah image. Ya, jadi apapun terjadi kita harus bikin sendiri dan pantau sendiri serta kontrol sendiri. Ya, kira seperti itu. Oh, jadi semuanya itu ya tanggung jog sendiri lah ya? Ya. Oke. Ya, itu sih yang penasaran kenapa OPPO pengen bikin sendiri. Ada pesan buat pengguna OPPO nggak? Atau calon pengguna OPPO? Ya. Jadi, buat semua teman-teman pecinta OPPO ya. Ya. Handphone OPPO pastinya sudah melewati proses yang sangat ketat. Bisa dilihat sendiri. Ya. Jadi, kalau teman-teman tertarik sama produk OPPO, nggak usah ragukan lagi. Ya, semua kita lakukan yang terbaik dari pabrik untuk kalian semua. Karena kita juga pegang salah satu orientasi pengguna. Ya. Kepuasan kalian adalah nomor satu di pabrik kita. Sekarang pakai apa? Sekarang aku pakai OPPO A95 pastinya. Teral dulu, testing dulu. Ya, harus testing sih. Tuntutan pekerjaan juga ya. Iya, bener. Product Engineer. Ya harus. Mas video ini aman dan sangat berguna. Sangat bagus. Oke. Thank you ya Koduli. Oke. Siap. Buat penjelasannya dan udah ditemenin sepanjang video ini. Soalnya kalau lihat mesin doang nggak ngerti. Oke. Siap, siap. Terima kasih juga Mas David. Sama thank you juga buat anda yang udah nonton video yang lumayan panjang harusnya. Jadi ya like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Mungkin kalau pabriknya upgrade lagi boleh datang lagi ya. Iya silahkan.